Memang ada agak alon sedikit Tapi berhasil kita mengamankan dua kendaraan Berupa roadways dan berupa Mini Cooper Dan beberapa barang elektronik lainnya Seperti CCTV Seperti laptop Sebagai barang bukti elektronik Dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan Peranggalan perkara ini Dan barang-barang berharga yang masih di verifikasi oleh teman-teman PJD Pengadangan dilakukan di mana? Di Paku Buono Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya pengledan di tempat lain Tentunya di kediaman yang bersangkutan Termasuk di dalam dan di luar negeri Yang di kediaman Paku Buono itu Kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya Itu komplek rumahnya Untuk Santai Dewi sendiri ada nggak diteritakan? Saya belum mendengar Apakah yang bersangkutan ada apa tidak Karena konsentrasi teman-teman itu Adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan Atau yang digunakan dalam rangka kejahatan Belum sampai ke sana Mudah-mudahan ya Apa lagi? Untuk Santai Dewi sendiri itu Apakah akan berlanjut sebagai disantara? Itu semua kepentingan penyidik Semua Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara Siapapun bisa diperiksa Ya tidak Orang per orang tidak menyebut karena dia Komplik figur atau enggak Siapapun Yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat pembeledahan di rumah HPMU itu Pak? Belum Belum kita ketemukan Tapi yang jelas ya Semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pembelumiran Baik termasuk rekening Termasuk tanah atau bangunan Kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan Untuk tersangka yang keduanya Pak? Sekarang lebih ada juga yang mungkin fix Akhirnya sudah kita lakukan meledahan Dua hari setelah ditapun sampai tersangka Dan kita ketemukan tadi Udah disampaikan dirilis ya Dan di beberapa menit ya Udah kami sampaikan 10 juta 10 miliar Dan pembelumiran rupiah Dan 2 juta Singapura Saya lihat sih ada sedikit Ya namanya Orang menggeledah supaya paksa Pasti ada rindangan dikit-dikit Itu hal yang biasa Bagi penyedak hukum itu biasa Ya sepanjang Kita masih diizinkan untuk membawa barangnya Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21 Hati-hati Ya belum ada yang perlawanan lah Biasalah kan Kalau dimasuki kan ada yang risih Ada yang enggak kan biasa Tadi sudah ditanyakan Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa Sahabat jaksa yang datang ke tempat kita Beberapa lawyer ya Itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan Tetapi tadi saya bilang bahwa Semua itu adalah kepentingan penyidikan Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi Diduga melakukan satu tidak pidana Secara bersama-sama dalam perkara ini Hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer Nanti akan kami teruskan kepada penyidik Oh itu sudah banyak Kita sudah sampaikan semua dirilis Tinggal dilihat dirilis Kalau misalnya enggak tahu berarti Teman-teman media ini enggak update Pak kembali kan Pak RBS sudah dipercoba Untuk materi penyidik sendiri Apa ini Pak? Ada rencana penyidik kembali? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media Karena itu untuk kepentingan Proses kemungkinan di persidangan Itu secret Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak Itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik Kalau misalnya masih kurang untuk didengar Atau diperiksa Ya misalnya pasti akan dipanggil lagi Kalau itu sudah cukup Tadi ada tambahan dua saksi Berarti ada 174 saksi Dan ini akan terus berkembang Tidak cukup sampai di sini Ya nanti kalau sudah waktunya diberkas Mungkin teman-teman PJ Dalam lakukan pemberkasan segera Karena ini perkara sudah Ada yang sudah berjalan satu bulan Ada yang baru dua minggu Atau baru lima hari yang lalu Oke semuanya Terima kasih Terima kasih